Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Mencintai dunia secara berlebihan Itu paling tidak ada tiga malapetaka yang akan menimpa orang ini Pertama apa? Kekalutan pikiran yang terus menyertai Bagaimana kalau pikirannya dia dapat uang banyak Pikirannya pusing Bagaimana cara mempertahankan omset yang banyak ini Keuntungan yang banyak supaya tidak berkurang di bulan berikutnya Ternyata bulan berikutnya dia berhasil pertahankan bahkan meningkat Apakah dia tenang? Tidak Bagaimana mempertahankannya lagi menambah lagi Bagaimana menyimpan uang ini Bagaimana agar tidak berkurang Ingat Manusia tidak diciptakan untuk tenang dengan harta Maka tidak mungkin tenang dengan harta Pasti ada-ada saja cara untuk Menjadikan kita galau dan gunda Meskipun harta kita banyak Kata ibu lupa ingin Takut kemudian dicuri orang Takut nanti berkurang Akhirnya siang malam dia bekerja Pikirannya kalut Tenaganya terforsir Payah Dan yang ketiga Hasratun latan qadi Penyesalan yang tidak akan terputus Betul-betul menderita lahir dan bautin Tiba-tiba dia meninggal dunia Hartanya belum sempat dinikmati Pikirannya belum Dijadikan tenang Tenaganya belum pulih capainya Tiba-tiba dia meninggal dunia Setelah dia meninggal Hartanya kemana Diambil oleh ahli warisnya Dinikmati oleh orang lain Sementara dia yang bertanggung jawab Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dari mana hartanya kemana dibelanjakannya Kerugiannya bukan cuma di dunia Di akhirat pun dia menderita Coba lihat Kalau orang salah dalam mencari Obat penyakit hati Akhirnya malah menjadi musibah bagi dirinya Kebahagiaan itu milik Allah Diturunkan sebab-sebab Petunjuknya dalam agamanya Makanya tidak mungkin bahagia orang Yang berpaling dari petunjuk agama Islam Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala Yang berfirman dalam Al-Quran Dan jika datang kepadamu Petunjuk dariku wahai manusia Maka barang siapa yang mengikuti Petunjukku Dia tidak akan tersesat Dan tidak akan sengsara hidupnya Tapi barang siapa yang berpaling Dari peringatan Allah Maka dia akan merasakan Kehidupan yang sempit di dunia Dan di akhirat nanti Dia akan dikumpulkan Dalam keadaan buta Menderita dunia akhirat Terima kasih telah menonton